Hai teman-teman, sore Kembali lagi dengan aku Cia Sitinjak Jadi, aku cuma Mau jelasin aja sih di video ini Scene yang mungkin banyak yang nanya Tentang suntik Gimana kelanjutannya, terus dimana belinya Nah, kalau yang tentang suntik Itu aku Belinya di Shopee Kalian bisa cari-cari aja di Shopee Apa yang mau kalian beli itu Terus yang pasti kalian Cek dulu reviewnya kayak gimana Nah, terus kalau tentang suntik itu Aku gak ngelanjutin dulu Aku memang stop dulu Untuk suntik, karena aku lagi fokus Mau ngecilin pipi Ada janji, aku mau Naikin tune Dengan injeksi Sindela, nah, tapi Kayaknya planning itu Aku tunda dulu, karena aku mau fokus Ke pipi aku, jadi aku gak mau Yang dobel-dobel, nanti takutnya hasilnya Nanti malah gak ada hasilnya Kayak gitu, jadi aku sekarang lagi fokus ke Ngecilin pipi Buat temen-temen, jangan berani-berani Buat nyuntik sendiri Karena Ibaratnya kan Kayak gimana ya Kalian Ibaratnya Gak tau gimana sistemnya Gimana cara suntiknya Secara IV, IM itu gak ngerti Maksudnya IV itu apa, IM itu apa Nah, kalau misalnya aku Kemarin itu berani sendiri Ya, karena aku udah tau Sistem suntik itu kayak gimana Karena aku biasa nyuntikin orang Nah, bisa enggaknya nyuntik sendiri Itu kan tergantung kitanya Berani atau enggaknya Dan Kalau Aku kan ibaratnya udah tau Cara suntik itu kayak gimana Tinggal kitanya berani atau enggaknya Nyuntik sendiri Kayak gitu aja Jadi Buat temen-temen Jangan berani-berani Buat nyuntik sendiri Kalau gak tau Ilmu dasarnya Kayak gimana cara menyuntiknya Kayak gitu Terus Aku suntik sendiri itu Apa namanya Sakit ya Emang sakit Maksudnya sakitnya tuh gak yang sakit Nyakitin diri sendiri tuh Enggak Maksudnya tuh aku ngejelasin disitu Sakitnya itu Itu kan aku nyuntiknya Di tangan sebelah Kiri Apa kanan gitu Enggak salah Cuman Di tangan itu Aku gak biasa nyuntik Karena aku biasa nyuntik Di tangan sebelahnya Dan aku nyoba di tangan itu Lumayan lebih perih Daripada tangan yang Aku biasanya suntik sendiri Kayak gitu Maksudnya Bukan yang aku Coba-coba nyuntik Dan itu sakit Nyakitin diri sendiri Enggak ya Kita kan udah tau Ilmu dasarnya kayak gimana Tata cara menyuntiknya Yang bener Dan Enggak Ya karena Aku lebih Berani nyuntik sendiri Daripada disuntikin orang Daripada kalau disuntikin orang Aku gak dapet-dapet Nyucuknya berapa kali cucukan Mending aku nyuntik sendiri Atau aku juga udah tau Ilmunya sendiri Enggak cuman Yang sebenernya gak Gak cuman-cuman Gak coba-coba Kayak gitu Buat kalian yang gak tau ilmunya Jangan coba-coba Nyuntik sendiri Gitu Dan juga aku gak Ngelanjutin nyuntik Itu karena Aku stop dulu Karena kan suntik Whitening ini kan Harus Kita tuh harus rutin Kalau misalnya kita gak Konsisten Misalnya seminggu sekali Atau dua minggu sekali Kita gak konsisten Itu akan sia-sia hasilnya Kita akan buang duit sia-sia Jadi Aku Stop suntik Karena aku mau Fokus ke pipi aku dulu Dan Aku kan jerawatan banget Orangnya ya Aku tuh tipe yang Agnepron Jadi Sebenernya Suntik itu juga Berpengaruh Dia bikin putih Tapi Ada yang Berpengaruh Yang ibaratnya tuh Gak menghilangkan jerawat Nah terus Aku juga kan lagi fokus Ke Pipi Nih Jadi aku kan Minum obat juga Nah aku takutnya Obatnya ini Juga Sepertinya Aku semenjak minum obat ini Mungkin karena membuang lemak Jadi Apa yang kotor itu keluar Jadi jerawat-jerawat Aku tuh keluar juga Nah jadi aku untuk Apa namanya Untuk Suntik putih itu Nanti dulu Karena Aku takut sia-sia hasilnya Karena Aku mau Meluarin semua lemak Yang ada di pipi ini dulu Nanti baru bisa Fokus ke segala Bersihin jerawat Kayak gitu Jadi Daripada aku sia-sia Udah bersihin jerawat Taunya aku Minum obat ini Bikin keluar lagi Kan Buang duit Sia-sia Buang duit dengan Percuma Kayak gitu loh Gak ada hasil Jadi Karena suntik putih itu kan Pengaruhnya Ke hormon juga Nah Jadi kan Kalau Aku membuang lemak Di pipi ini kan Butuh Gimana ya Jadi banyak Dasar-dasar Dari obatnya itu loh Berlawanan dengan Hormon Jadi aku takutnya Hasil dari Apa namanya Membuang lemak Di pipi ini Gak ada hasilnya Karena Segala macam Yang masuk Untuk whitening tadi Jadi Otomatis aku Ngebuang lemak dulu Ngebuang semua Kotoran yang ada Di pipi ini Baru aku bersihin Kalau Ketika Ketika Apa namanya Bentuk Muka aku Udah Seperti yang aku inginkan Baru aku fokus ke Kulit Dan Jerawat Kayak gitu Teman-teman Kemarin Sih Waktu aku Ke dokter Di salah satu dokter Di Banjir Masin itu Sebenarnya Aku udah bikin video Lengkapnya Tapi gak tau kenapa Videonya itu Kekorup Sistemnya itu Cara kerjanya itu Penahan Apsumakan Sehingga kita gak makan Makan lagi Nah tapi Kalau obat ini Bukan buat kurus Jadi obat ini tuh Memang buat Lemak Intinya Aku harus Tihat dulu Gitu aja Teman-teman ya Buat penjelasannya Aku cuma mau Ngasih penjelasan Buat kalian Yang gak sabar Nungguin video Kelanjutan Dari Artliner ini Oke teman-teman Bye-bye Jangan lupa Di like Comment dan subscribe Bye-bye 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 Bye-bye